Hai bertemu kembali bersama saya di channel Dix Creator sekarang di tangan saya ada Redmi Note 4X dengan kerusakan dia mati total atau mengalami shot ketika dicara jepun dia tidak ada respon sama sekali bagaimana cara analisa dan penanganannya simak videonya sampai selesai pertama-tama kita buka dulu perangkat ini oke sekarang perangkat sudah terbuka disini baterai terlepas ketika kita melakukan atau membuka bagian koper belakang kita pastikan lagi bahwa unit ini benar-benar mati total kita coba lepas bagian fleksibel ke bagian support charger untuk memastikan bahwa permasalahan ada pada bagian mainboard masih tidak bisa hidup sekarang kita coba ukur voltase atau daya baterai apakah daya baterai berisi penuh atau kosong disini daya baterai ada dan penuh sekarang kita coba ukur hambatan pada bagian konektor baterai di sini bagian mainboard mengalami shot jadi kita harus analisa lebih jauh kenapa dan apa penyebabnya yang menyebabkan mainboard ini menjadi shot kita coba lepas dulu mainboard bagian atas oke sekarang mainboard perangkat sudah terlepas daripada koper kita coba ukur lagi untuk memastikan bahwa perangkat ini benar-benar shot ya benar perangkat ini benar-benar shot sekarang kita coba buka bagian plat yang bisa dibuka untuk memastikan di sini ada bekas cairan atau korosi pada bagian atas namun saya ragu apakah ini yang membabkan shot atau tidak kita coba bersihkan dulu bagian yang kena kotoran atau korosi ini oke setelah dibersihkan perangkat masih shot biasanya kalau kerusakan seperti ini kena cairan saya mencoba membuka semua plat untuk memastikan cairan tidak masuk ke bagian bagian komponen yang lain jadi disini kita coba buka kita lepas plat-plat yang menempel bisa menempel pada bagian mainboard atau PCB untuk kita bersihkan daripada cairan dan korosi yang siapa saja tahu bisa menempel pada bagian mainboard atau PCB A sekarang kita coba lepas satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada cairan ataupun korosi yang menempel pada tiap-tiap komponen dibawah plat yang tertutup kaleng ini selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 area charger kita coba pelan-pelan dan kita Raba ya tepat pada bagian sini ada bagian yang hot atau panas untuk memastikan kita coba kasih dulu thinner atau cairan apakah ada indikasi pergerakan pemuayan asap ya di sini terlihat ada sedikit reaksi dari pada komponen tepat pada bagian kapasitor sekarang kita coba pastikan menggunakan luk apakah pluk mencair ketika kita suntikan tegangan pada bagian konektor baterai dengan daya harus sedikit kecil ya di sini ada pemuayan kuap atau pemuayan daripada luk tepat pada bagian kapasitor untuk memastikan lebih jauh kita akan coba buka dan kita coba lepas kapasitor apakah top komponen pada bagian kapasitor benar-benar terjadi pada komponen ini kita pastikan sebelum komponen kapasitor di lepas disini masih shot dan sekarang kita coba lepas kapasitor untuk memastikan memastikan bahwa ketika kapasitor di lepas shot pada bagian BCBA atau mesin sudah tidak ada lagi jikalau komponen atau kapasitor ini di lepas PCBA masih shot dan kapasitor tidak mengalami shot kemungkinan besar kerusakan ada pada bagian IC charger yang menyebabkan bahwa BCBA ini mengalami shot atau konslet terima kasih selamat menikmati 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 oke sekarang komponen sudah terlepas kita coba pastikan bahwa komponen ini benar-benar shot ya ini adalah komponen yang shot kemungkinan komponen inilah yang menyebabkan PCBA menjadi konslet atau shot sekarang kita coba ukur PCBA sudah tidak ada lagi shot dan komponen ini mengalami shot sekarang kita coba mesin ke bagian LCD untuk kita coba tes unit ini apakah sudah bisa dihidupkan kembali kita pasang soket LCD pasang fleksibel on off dan kita pasang baterai oke sekarang perangkat sudah bisa hidup komponen inilah yang menyebabkan kenapa handphone ini tidak bisa hidup untuk memastikan kita coba rapikan dan kita coba lakukan charger apakah komponen ini harus diganti atau di remove atau dibuang saja kita coba rapikan dulu perangkat ini dan kita lakukan charger untuk memastikan bahwa daya apakah benar-benar terisi tanpa komponen yang shot ini diganti atau komponen ini kita buang saja oke setelah dilakukan pengisian selama beberapa menit ternyata komponen ini bisa dibuang saja tanpa diganti dan daya bisa terisi penuh semoga video ini bermanfaat sekian dan terimakasih